Selamat datang Sobat Operator Handphone bersama saya Joko Kendil Semat Di sini saya masih berada di Samsung Galaxy Note 5 dan menyambung dari video saya sebelumnya Di video saya sebelumnya, saya melakukan hard reset atau wipe data namun handphone ini masih tersangkut akun Google-nya Jadi di sini saya akan melakukan bypass FRP-nya atau menghapus akun Google-nya Oke, kita sekarang koneksikan dulu ke jaringan WIP dan kemudian kita lakukan langkah selanjutnya di sini kita klik berikutnya kemudian naik lagi-naik lagi sampai masuk di tampilan verifikasi akun Google ya Jadi seperti biasa kita diminta memasukkan akun Google lama yang sebelumnya sudah terverifikasi ke handphone ini ya atau sudah disinkronkan ke handphone ini sebelumnya Oke, kita kembali saja kita kembali sampai ditambahkan jaringan ya Oke, dan di sini ini menjadi langkah yang terpenting ya di sini kita harus siapkan akun Google kita berserta passport-nya ya di kolom tambahkan jaringan di sini kita ketikan akun Gmail kita kita akan kopikan untuk melakukan langkah setup bypass FRP-nya Oke, kita ketikan saja akun Gmail kita berikut passport-nya ya dengan komplit jangan sampai salah jadi seperti ini kita ketikan komplit kemudian kita blok seperti ini kita blok kemudian di atas ada tulisan cut ya kita klik cut saja ya, ini kameranya agak nge-blur ya oke, kemudian kita pilih batal lanjut kita klik berikutnya kemudian di syarat dan kondisi kita fokus di perjanjian lisensi pengguna akhir kemudian di bawah ada tulisan pelajari lebih lanjut kita klik saja lalu di sini kita pilih yang S-poise ya yang tulisan biru yang di tengah kita pilih di tengah S-poise oke, kemudian sampai di sini ada muncul link Samsung seperti ini ya kita klik saja link-nya oke, tunggu sebentar dan kita masuk di privasi polis di sini ada tulisan privasi polis kemudian di pojok kiri atas ada garis 3 kita klik saja kemudian di sini kita pilih sign in kemudian di bawah kita pilih create account ya ini kita klik saja lalu kita dibuat akun Samsung langsung kita klik saya menyetujui semuanya klik setuju kemudian akan masuk tampilan seperti ini di bawah kanan pojok kanan ada capsa google ya ini ada capsa google seperti ini kita klik saja lalu ada tulisan kecil free passi persyaratan ya ini kita klik di sini oke, kemudian di atas ada tulisan google ya yang warna-warni ya kita klik saja tulisan google yang warna-warni ini kemudian di sini ada kotak-kotak kecil seperti ini kita klik saja lalu kita pilih icon youtube ya atau tampilan youtube ini oke sampai di sini kita di pojok kanan atas ada logo orang seperti ini kita klik saja kemudian sekali lagi kita pilih sign in oke sekarang kita sudah masuk di verifikasi akun google ya atau kita disuruh memasukkan akun google namun keyboardnya ini di sini tidak berfungsi maka dari itu di awal kita sudah di kolom tambahkan jaringan kita sudah ketikan akun google berserta passwordnya ya jadi fungsinya untuk meng-copy paste di sini jadi di sini nanti kita akan paste saja karena keyboardnya di sini ini ini tidak berfungsi ya oke keyboard ini tidak berfungsi kemudian kita blok seperti ini tahan ada tulisan paste kita paste kemudian di sini ada akun google yang sebelumnya kita sudah copy ke sini kemudian kita blok di bagian password ya di bagian passwordnya saja lalu kita klik cut ya di atas ada tulisan cut kita cut saja kemudian yang tersisa hanya gmail kita kemudian kita next lalu di sini kita pastikan passportnya ya kita klik tahan kemudian muncul tulisan paste kita klik paste ok lanjut next ok sampai di sini di pojok kanan ada logo akun google kita ya logo gmail kita kita klik saja lalu kita pilih scroll ke bawah dulu kita pilih mode ke desktop di sini ada tulisan desktop seperti ini kita klik saja tunggu sebentar dan di sini ada tulisan putih yang di blok biru ya ada tulisan dua baris kita yum out dulu kita sesuaikan dengan layar handphone kita agar bisa terbaca semua di situ ada dua baris tulisan putih yang warna biru ya di blok biru kemudian kita fokus pada yang baris bagian atas oke sementara kita abaikan saja dulu kita fokus di logo youtube ya di atas ada logo youtube seperti ini di sampingnya ada garis tiga kemudian kita klik saja garis tiganya lalu di apa namanya di sebelah kiri ini ada menu seperti ini muncul barisan menu seperti ini kita pilih yang paling bawah browse channel kita klik browse channelnya kemudian disini akan tampil channel yang pernah kita subscribe disini kemudian kita sekali lagi fokus di tulisan putih yang di blot warna biru ini kita fokus di baris yang atas ada tulisan ydirect bla 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 dan kemudian di akhir tulisan ada mobile youtube kita klik yang bagian mobile youtube dan ini kita sudah masuk di channel youtube ya di menu tampilan youtube oke kita tidak usah menunggu sampai loadingnya selesai kita fokus di pojok kanan atas ada titik tiga seperti ini kita klik saja kemudian kita pilih persyaratan dan kebijakan privasi oke sorry kita menyentuh yang lainnya ya kita ulang lagi pilih persyaratan dan kebijakan privasi kemudian di bawah ada chrome kemudian samsung internet kita pilih samsung internet dan apabila muncul seperti ini kita klik batal saja klik batal kemudian di kolom pencarian di atas kita klik seperti ini lalu kita ketikan kata kunci website yang akan kita kunjungi disini saya ketikan vnroom.net splash bypass jadi sebentar lagi kita akan mengunjungi website vnroom kemudian nanti kita akan mendownload filenya mendownload bahan-bahannya oke kita klik masuk saja sebentar kita akan tunggu sebentar dan ini kita sudah masuk di blog vnroom kemudian disini kita akan mendownload 2 file atau 2 bahan frvvnroom apk dan setting apk oke kita download dulu untuk vnroom dan apabila muncul seperti ini kita klik open saja kemudian kita kembali lagi oke tunggu sebentar ini ada notif mulai mengunduh jadi vnroom sudah mulai mengunduh kemudian yang kedua kita download setting apk nya oke ini juga sudah mulai mengunduh kemudian kita masuk di box mark ini kita klik oke dan ini muncul notif seperti ini kita klik batal saja kemudian kita klik history riwayat unduan dan ini bahan yang kita download tadi ada frvvnroom apk dan setting sokat kemudian untuk frvvnroom apk nya ini file nya 28nb agak lumayan gede jadi kita akan tunggu sampai logo ini warnanya biru berubah menjadi biru dan itu artinya proses download nya sudah selesai dan kemudian nanti kita akan install jadi kita tunggu sampai warnanya berubah menjadi biru dan ini tergantung kecepatan internet kita masing bisa lumayan lama oke sebentar kita tunggu dulu sebentar lagi oke dan ini sudah berubah menjadi warna biru seperti ini sudah selesai mendownload kita klik saja untuk menginstal disini kita klik setelan kemudian di sumber tidak dikenal kita centang kemudian oke lalu kita lanjutkan untuk proses pasang atau install nya ditunggu sebentar kemudian nanti setelah selesai kita install kita klik selesai saja tidak usah dibuka untuk vnrom bebas nya ini ya kita klik selesai kemudian setting apk nya kita klik oke sama seperti ini kemudian kita pasang sesudah selesai kita langsung buka saja dan kemudian kita masuk di tampilan atau di menu pengaturan lalu kita pilih layar kunci dan keamanan lalu kita pilih pengaturan keamanan lainnya kemudian kita cari administrator administrator perangkat ini lalu di pengelola perangkat android centangnya kita hilangkan dulu ya kita non aktifkan dulu kemudian kita kembali kembali sampai ke tampilan pengaturan awal oke lalu disini kita pilih aplikasi kita cari google play service atau layanan google play nya ya ini kita klik saja kemudian kita non aktifkan kita non aktifkan untuk sementara kemudian kita kembali lagi kita pilih cloud dan akun kita pilih akun disini kemudian tambahkan akun pilih yang google lalu disini kita isikan akun google kita yang masih aktif kita bisa gunakan akun google yang sama kayak di awal tadi atau google akun lainnya yang terpenting masih aktif oke kita klik berikutnya kemudian disini kita masukkan password nya klik berikutnya lagi oke tunggu sebentar dan apabila muncul notif seperti ini kita abaikan saja kemudian kita kembali 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 sampai ke tampilan pengaturan seperti ini kita pilih lagi layar kunci dan keamanan lalu pengaturan keamanan lainnya pilih administrator perangkat di perangkat android kita centang lagi kita aktifkan lagi kemudian kembali kembali kemudian kita cari aplikasi lalu kita cari google play service yang tadi kita nonaktifkan sekarang kita aktifkan kembali ini kita aktifkan kembali oke dan sampai disini kita langsung saja restart ulang atau reboot handphonenya kita mulai lagi seperti ini kemudian kita tunggu kita tunggu sampai masuk ke tampilan selamat datang kita tunggu sebentar oke jadi buat teman-teman teknisi pemula proses bypass FRP Samsung Galaxy Note 5 langkah-langkahnya seperti ini oke sekarang kita sudah masuk di tampilan selamat datang kita klik mulai saja kemudian kita pilih berikutnya disini kita centang semua lalu berikutnya lagi memeriksa jaringan tunggu sebentar masih memeriksa jaringan pembaruan perangkat kemudian disini ada tulisan akun ditambahkan kita klik berikutnya tunggu sebentar oke tunggu sebentar lagi kemudian untuk setting tanggal dan waktu kita berikutnya saja untuk setting pelindungi ponsel anda pilih tidak terima kasih disini atau kita lewati disini kita lewati saja kemudian kita scroll ke bawah klik lewati lewati lagi disini kita pilih selesai oke tunggu sebentar oke dan disini ada notif seperti ini kita klik coba lagi oke kemudian disini ya dan sekarang kita sudah bisa masuk di tampilan menu oke sampai disini kita masuk di pengaturan kemudian kita akan hapus akun google nya berikut aplikasi yang tadi kita install ya ada aplikasi vnroom kemudian setting apk oke kita masuk di aplikasi kemudian untuk vnroom ya ini kita hapus saja untuk instalasinya oke disini klik oke kemudian kita hapus untuk setting sokatnya ya atau setting apk nya tadi kita hapus oke kemudian ada satu lagi yaitu akun google kita kita masuk di cloud dan akun lanjut kita akan hapus akun google kita ya disini kita hapus akun google nya oke sampai disini proses bypass frp nya sudah selesai dan handphone ini sudah siap digunakan sudah aman digunakan oke sekian dulu terima kasih dari saya Joko Kendil semat semoga ini bisa bermanfaat dan akhir kata dari saya salam opreker handphone